Pusat dilakukan pencarian korban longsor selama 3 hari di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Lugu, pencarian akhirnya dihentikan pada hari keempat, tepatnya pada Kamis 29 Februari 2024. Sebelumnya telah dilakukan asesmen untuk mengecek dan membuktikan bahwa di lokasi sudah clear. Di hari sebelumnya juga telah dilakukan pencarian dengan K-9 atau anjing pelacak. Operasi dihentikan karena tidak adanya tanda-tanda atau laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan berdasarkan hasil penyisiran yang telah dilakukan, tidak ditemukan tanda-tanda adanya korban. Tim gabungan akan kembali membuka operasi SAR apabila ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Hal tersebut diungkapkan KC Ops Basarna Sulawesi Selatan, Andi Sultan. Ia menjelaskan untuk tanggap darurat akan diserahkan kepada pemerintah setempat, khususnya pada bidang pasca bencana BPBD dan kebencanaan. Untuk tanggap darurat kami dari tim SAR gabungan akan menutup karena tidak adanya tanda-tanda atau laporan warga yang merasa kehilangan keluarganya. Dan melihat dari kondisi yang sudah kami sisir selama ini, itu tidak adanya juga tanda-tanda. Namun, apabila ada tanda-tanda kami akan melakukan tanda-tanda operasi SAR tebalik. Tapi untuk tanggap darurat itu adalah diserahkan kepada pemerintah setempat, khususnya di pasca-nya, adalah badan penanggap bencana daerah dan berdasarkan bagian untuk pergi ke bencanaan. Pada kesempatan yang selama dan di-14-03 Palopo, Letkol Armet Kabit Pintoro Priambodo mengatakan, saat ini akses penghubung antar Kabupaten Luhu dan Kota Palopo sudah bisa dilalui. Meski masih dalam kondisi rawan, karena kondisi jalan yang licin, serta masih adanya tumpukan material hongsor. Untuk saat ini, jalan akses penghubung dari Palopo ke Luhu dan Kota Palopo sudah bisa dibuka oleh pemerintah kemarin. Kami masih rawan apabila dilewati. Misalnya karena jalan masih licin, masih ada prinsip-prinsipan. Kami berharap dari Pemda terkait, sehingga dikursikan sosial yang ada saat itu. Sehingga nanti masyarakat bisa lebih aman lagi untuk melewati. Akan tetapi, karena menghubung masih hidup musim hujan, alangkapan ini tetap harus waspada. Total jumlah korban hingga hari terakhir pencarian adalah 24 orang. 19 orang berhasil selamat dan 5 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Selain menelan korban jiwa, longsor juga menimbun beberapa unit kendaraan roda 2 dan roda 4. Operasi ini melibatkan sebanyak 603 personil yang berasal dari tim gabungan, TNI Polri, Basarnas, BPBD, Tagana, Polhut, PMI, PSC 119, dan Dinas Pumadam Kebakaran. Nada Gabriella menghabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.